Hidup korban, jangan diam, lawan. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini kita berdiri di depan istana negara yang ke-760 untuk menuntut negara menjalankan kewajibannya dalam menyelesaikan, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menuntut negara untuk mengusut, mencari orang-orang yang diduga terlibat bertanggung jawab dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 65, Priuk, Talangsari, Penculikan dan Penghilangan Paksa 97-98, Trisakti, 1, 2, Kasus Munir. Itu merupakan bagian dari hutang negara yang harus diselesaikan oleh negara yang sampai hari ini tidak kunjung dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi. Tentu kita tidak akan lelah, kita akan terus mengingat, kita akan terus ada di sini menuntut keadilan, mendesak negara, mendesak pemerintah, mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji-janji politiknya yang sempat dia sampaikan, dia utarakan, dia kampanyekan ketika kampanye politik 2014 dan jadi Presiden terpilih. Tapi sampai hari ini janji politik Presiden Jokowi tidak kunjung diwujudkan. Hidup korban, lawan, kawan-kawan, belum lama ini kita semua tahu membaca, mendengar Presiden mengumumkan hasil TPP HAM yang kita tahu sedari awal sangat-sangat sulit, gak banyak diharapkan dari upaya yang dibuat, dijalankan oleh pemerintah dengan tim yang dibentuknya itu. Dan kita tahu, kita baca, kita juga mendengar apa yang kita pandang, kita sampaikan ternyata terbukti bahwa hasil dari TPP HAM sama sekali tidak terlihat ada upaya serius dari pemerintah, dari Presiden untuk benar-benar, untuk serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara tuntas dan berkeadilan. Tentu tidak banyak diharapkan. Kenapa? Karena upaya yang dilakukan, yang dibentuk, tidak didasarkan pada satu keinginan politik, tidak didorong oleh satu keinginan politik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara tuntas dan berkeadilan. Bagaimana bisa diharapkan? Sementara, tidak ada yang namanya proses pengungkapan kebenaran. Tidak ada upaya untuk mencari siapa pelaku-pelaku yang diduga bertanggung jawab dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tidak ada pengungkapan itu. Siapa pelakunya? Apa kekejian yang dilakukan dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu? Apalagi bicara tentang penghukuman. Dari situ, dari awal, tentu sangat diragukan, tim ini akan betul-betul menyelesaikan, menuntaskan secara tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berkeadilan, yang berpihak pada korban, pada kebenaran dan keadilan korban. Sudah diprediksi. Karena niatan awalnya bukan untuk itu. Kawan-kawan semuanya. Selain prosesnya yang diragukan, tim ini juga diisi oleh orang-orang yang punya kaitan dengan pelanggaran HAM di Indonesia. Bagaimana bisa? Dan ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Jokowi sejak 2014. Bagaimana bisa pemerintahan Jokowi? Bagaimana bisa Presiden Jokowi? Mau punya keinginan kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Sementara di sekelilingnya ada orang-orang yang diduga bertanggung jawab terlibat dalam kasus-kasus itu. Dan mereka ada di posisi-posisi strategis. Memangku kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahan. Oleh karena itu, kita semuanya akan terus hadir di sini. Berdiri di depan istana. Kita akan terus menuntut pemerintah, menuntut Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara tuntas. Berbasis pada kebenaran. Berbasis pada keadilan korban. Bukan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah. Bukan untuk mengamankan kekuasaan Presiden. Masih ada waktu dua tahun. Buktikan kalau Jokowi memang ingin memenuhi janjinya kepada korban. Tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM secara tuntas. Adili semua pelakunya. Penuhi hak-hak korban. Selama itu kita akan terus berdiri di sini. Depan istana, kita akan terus meminta Presiden. Menesak Presiden Jokowi untuk membuktikan janji politiknya sampai kapanpun. Kawan-kawan, hidup korban! Lawan!